Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di Mata Pelajaran yang sama, kita pelajaran sejarah Indonesia. Untuk Mata Pelajaran Sejarah, kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi dari beberapa materi yang diberikan dari awal pembelajaran di semester ganjil ini, itu sudah dilakukan evaluasi. Evaluasinya yaitu melalui kegiatan penilaian tengah semester yang kalian ikuti mulai hari Senin sampai hari Rabu kemarin. Berarti tanggal 4 sampai tanggal 6 Oktober. Baik, sebelum kita membahas soal-soal, nanti juga kalian mungkin bisa mengintip sedikit hasil pencapaian dari evaluasi mata pelajaran sejarah. Karena kalau bentuk soal online itu mudah sekali ya. Maksudnya bukan mudah soalnya, maksudnya mudah sekali memperoleh guru itu bisa melihat hasil secara langsung. Karena itu kan pakai Google Form soalnya, sehingga setelah selesai siswa menjawab, maka rekap nilainya akan langsung ketahua. Nah, di situ guru langsung bisa memberikan penilaian secara otentik. Dan ingat, Bapak mengingatkan kembali bahwa nilai PTS itu hanya evaluasi. Ya, hanya evaluasi. Artinya mereview kembali sampai di mana pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru kalian bisa kalian jawab ya. Atau bisa kalian ulang. Artinya bisa kalian ingat, artinya materi yang sudah tersampaikan oleh Bapak Ibu Guru benar-benar dari hasil evaluasi itu benar-benar mencerminkan kemampuan kalian, kemudian cara belajar kalian, sampai di mana kalian belajar materi-materi pelajaran dari Bapak Ibu Guru, sehingga pada saat evaluasi, kalian bisa mencapai nilai yang di atas kriteria yang ditentukan oleh Bapak Ibu Guru di dalam studi. Yang terpenting adalah, hasil nanti yang direkap oleh Bapak Ibu Guru bukan mutlak nilai dari PTS. Karena PTS, sekali lagi Bapak ingatkan evaluasi. Yang menentukan itu adalah nilai harian kalian. Nilai tugas, nilai kehadiran, itu sangat menentukan pada saat nanti biasanya dituangkan di dalam rapor, di dalam buku rapor. Itu yang harus kalian ingat. Nah, untuk evaluasi ini pun nanti Bapak akan melihat nilai-nilai siapa yang kira-kira memang sudah memuaskan, artinya sudah di atas KKM. Dan siapa nilainya mungkin yang masih di bawah, nanti tentu akan ada evaluasi dari Bapak, yaitu mungkin Bapak akan membuatkan program remedial. Remedial. Artinya, Bapak akan menguji kembali siswa-siswa yang memang pencapaian nilainya masih di bawah KKM. Dan ingat, yang Bapak ujikan tentu adalah soal-soal yang memang tidak bisa kalian jawab. Itu biasanya diulang kembali. Tapi dalam bentuk soal yang berbeda. Temanya sama, tapi mungkin soalnya yang berbeda. Oke, baik. Sebelum Bapak buka kembali soalnya, mari sama-sama kita ikuti pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk hari ini berdoa akan Bapak pimpin langsung ya. Nanti kalau kita masuk materi baru, nanti bergiliran ya. Kalian akan Bapak tunjuk untuk memimpin doa. Baik doa pembuka maupun penutup. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke. Siswa-siswi 10 semuanya. Soal yang Bapak berikan. Bapak merasa itu tidak ada soal yang sulit ya. Tidak ada soal yang sulit. Tapi bagi kalian akan sulit kalau tidak belajar. Akan sulit bagi kalian yang tidak belajar. Sekarang Bapak tanya, apakah Bapak tidak memberikan kisih-kisih soal sebelum pelaksanaan PTS Sejarah? Bapak memberikan tidak? Memberikan Pak. Memberikan Pak. Mungkin akan jadi sulit bagi siswa pertama. Dia tidak aktif. Tidak pernah mengikuti pembelajaran via Zoom. Untuk mapel sejarah yang berlangsung setiap hari Kamis. Itu akan jadi sulit. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah tidak pernah aktif di GCR pun dia tidak pernah melihat mempelajari materi-materi yang ada di GCR. Terus yang ketiga, sudah dikasih kisih-kisihnya tapi masih tidak mau membaca. Jadi literatnya kurang. literat atau literat. Literasi itu kan kebiasaan membaca. Jadi penambahan wawasan atau pengetahuan itu awalnya itu adalah dari literat. yaitu gemar membaca. Kalau literat kalian rendah, maka kalian akan sulit mengikuti evaluasi. Baik itu nanti PTS maupun nanti di ulangan semesternya. Karena ulangan semester itu kan berarti sudah penentuan untuk rapor semester satu. Makanya ini bagi siswa-siswi yang selalu on time, aktif di pembelajaran Bapak, mungkin hasilnya akan lebih baik. Mungkin hasilnya sudah Bapak lihat, hasilnya ternyata memang siswa yang aktif. Kemudian siswa yang mengerjakan tugas, ternyata nilainya memang di atas dari siswa yang sama sekali tidak pernah aktif. Jadi ini tidak bisa, nilai hasil evaluasi ini tidak bisa dimanipulasi. Karena bersifat online, kemudian pada saat pelaksanaan juga ada pengawas yang memantau. Sehingga kalian benar-benar mengerjakan secara individu. Jadi usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oke? Kalau sudah, sekarang Bapak akan buka kembali soal materi PTS-nya. Supaya kita bisa sama-sama membahas. Kemudian kalian bisa melihat jawaban masing-masing. Selamat menikmati. Oke, sudah muncul belum soalnya di layar? Sudah Pak. Sudah ya. Benar nggak soalnya yang ini? Masih ingat? Iya Pak. Ingat, apa kopnya, kemudian judul ininya. Oke, benar ya. Kita masuk langsung ke soal. Nah ini. Ini soal pertama biasanya dimulai dari soal yang kira-kira mudah. Kemudian ini memang di awal ya, diberikan oleh guru mata pelajaran. Biasanya soal pertama itu dari KD awal ya. Nah ini. Ini berapa persen yang menjawab benar ini? Coba. Nadia, baca dulu soalnya. Nadia. Jawa sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu Syajarotun yang artinya? Pohon. Pohon. Nadia jawabnya apa? Pohon. Pohon. Yang lain? Pohon Pak. Pohon. Apakah 100% siswa yang ikut ujian sejarah menjawab pohon? Jawaban yang benar memang pohon ya. Nah sekarang kita lihat. Berapa persen siswa yang menjawab soal nomor satu ya. Kita lihat soal nomor satu. Nah ini istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu Syajaratun, yang artinya pohon. Ternyata yang menjawab pohon yang benar itu hanya 71,2%. Tidak sampai 90% malah. Ternyata banyak juga yang menjawab tumbuhan. 15,4%. Nah ini siapa aja? Ada 8 orang. Oke. Sebelumnya Bapak menginformasikan. Yang mengikuti, yang sudah mengikuti PTS sejarah, itu ada 52 siswa ya. 52 siswa. Kalau digabung BDP dengan OTKP itu ada 54. Berarti 2 orang tidak ikut. Jadi hanya 2 orang yang tidak ikut. Tapi dari 52 ini, ada yang double menjawab. Giva Aura ada di sini enggak? Ada di Zoom enggak? Saya, Pak. Giva kenapa apa 2 kali mengerjakan? Keulang Pak, kirain saya belum diisi kosong lagi, makanya saya kerjain. Jadi, Bapak ambil aja dari nilai yang paling tinggi ya. Iya, Pak. Apa yang paling kecil? Karena 2 kali. Nilainya beda-beda. Oke. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Berarti hanya 51. 51. Berarti 3 siswa tidak ikut ya. Tidak ikut PTS. Jadi yang terlihat di sini, 52. Karena Giva Aura double. Berarti 3 orang tidak ikut. Oke. Berarti dari 51 siswa, 37 siswa menjawab benar. 8. Berarti ini ada 8, 3, 11, 14, 15. ya. 37 tambah 15 berapa? 52 ya. 52 ya. Berarti sama seperti respon ini jumlahnya. Oke, berarti 15 siswa yang menjawab salah, yang benar hanya 37. Tentu lebih dominan yang benar ya. Lebih dominan yang benar. Oke, untuk soal nomor 2. Soal nomor 2. secara praktis, kata sejarah sering dipahami dalam 4 pengertian ruang lingkup. yaitu sebagai... Yaitu sebagai... Apa saja? Kisah ilmu dan seni. Iya. Jawabannya yang tepat E ya. Oke. Kita lihat. Respon berapa persen. Yang menjawab soal nomor... Soal nomor 2. Nah, ini. Malah berkurang. Tadi 71 persen, sekarang jadi 67. Soal nomor 2. Berarti mungkin merasa makin tingkat kesulitannya makin tinggi. Tadi nomor 1 71 persen, hanya 67 persen. Dimana dari 52 ini, hanya 35 siswa menjawab benar. Berarti sisanya menjawab, tidak tepat memilih jawabannya. Sekarang ke nomor 3. Langsung saja, nomor 3 mana ini jawabannya? Yang benar. Jawaban yang benar. Ayo, kok nggak ada yang langsung menyebabkan? Menyebabkan, ya. Menulisanku. 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 Yang E. Iya, Pak. Kenapa E? Iya. Karena sejarah dipandang sebagai karya seni. Iya. Karya seni. Kenapa pemilihannya? Seni itu apa? Seni itu indah. Seni itu adalah keindahan. Jadi, kenapa sejarah dapat dipandang sebagai karya seni? Karena banyak kisah-kisah sejarah yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Kemudian penulisannya itu, peristiwa itu dibuat dalam gaya bahasa atau keindahan bahasa yang menarik. Sehingga pembaca itu tertarik untuk membaca jalan cerita dari peristiwa sejarah tersebut. Itu yang dikatakan kenapa sejarah dipandang sebagai karya seni. Jadi, ini benar. Yang tepat adalah E. Di mana penyimpulan dan penulisan peristiwa tersebut erat dengan kaidah dan keindahan bahasa. Jadi, permainan kata-kata. Oke, berapa persen? Yang menjawab benar. Kita lihat. Nomor tiga. Nah, ini ada peningkatan. Dari tadi 71, 67 naik 78 persen. Yang menjawab benar. Oke. Ada penambahan, peningkatan. Oke, kemudian. Soal nomor berikutnya. Nah, ini. Ini mudah ini. Yang mana jawabannya? A. A. Ada yang lain? Sejarah memberikan pelajaran. Sebenarnya dari sini saja. Sejarah memberikan pelajaran. Kalau jadi pelajaran bagi kita, berarti istilah pelajaran itu pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu adalah eduka. Edukatif. 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 Kalau inspiratif kan inspirasi ya. Rekreatif itu rekreasi. Mati manipulatif tidak tepat ya. Pembohongan publik itu manipulasi. Persuasif artinya kesimpulan, penyimpulan-penyimpulan. Berarti kita lihat apakah seratus persen ini. Kita coba apakah soal nomor empat. Soal nomor empat. Kita lihat. Ada peningkatan. Malah turun. Tadi sudah bagus tujuh lapan soal nomor tiga. Sekarang turun lagi. Ya mungkin banyak yang berpikir nih istilah-istilah ini. Mungkin pemahaman ya. Jadi kurang pemahaman saja mungkin di soal nomor empat. Nah itulah makanya Bapak menekankan banyak membaca ya. Atau bentuklah diri kalian menjadi karakter yang literat. Atau gemar membaca. Oke itu soal nomor empat. Turun lagi persentase jawaban yang benar. Nah ini soal nomor lima. Mana? B. Saya apa? B. Ada yang A, ada yang B. Inspiratif. Nilai apa? Membaca buku sejarah. Kita melihat berbagai peninggalan sejarah yang unik dan menarik. Dapat menggugah rasa estetika. Rasa estetika. Estetika ini sama dengan rasa seni ya. Rasa hasil ini sehingga kita bisa berimajinasi. Kagum ya guys. Kagum dan Terhadap kemampuan manusia masa lampau beserta peradapannya. Sehubungan dengan itu sejarah memiliki nilai apa? B. Kalau A, pembelajaran. Kita lihat. Yang tepat jawabannya adalah Rekre. Rekreatif. Ini antara A, B, C ya. Edukatif. Pembelajaran. Inspiratif. Inspirasi ya. C, rekreatif. Kita lihat. Jawaban yang tepat. Soal nomor lima. Nah ini. Nah ternyata Sangat sedikit yang jawabannya Rekreatif. Rekreatif. Jadi bisa jadi imajinasi itu bukan inspiratif, bukan educatif. Tapi Rekreatif. Rekreatif. Ternyata lebih Banyak yang Antara A dan B itu lebih banyak ya. 40%. Mungkin ini Dari pemahaman istilah saja. Sama ini soal nomor empat. Sama soal nomor lima. Cuman nomor lima itu tingkat Kesulitan untuk Menentukan mana yang paling tepat Itu mungkin Sulit Kalian bedakan ya. Oke. Untuk soal Nomor lima. Kita lanjut Soal berikutnya. Nomor enam. Nah ini mudah. Apa? Mudah lagi. Arkeologi. Ilmu yang pelajari benda-benda sejarah Ya arkeologi ya kan. Bukan geologi. Bukan tipologi. Bukan ini. Apalagi Filologi. Oke. Pasti nih. Benarkah 100% Benarkah Menjawabnya 100% Ternyata Banyak juga Yang Apa? Menjawab 15 orang Makan ini kan. Luar biasa 15 orang Enggak tahu Bapak Ilmu yang mempelajari Peninggalan sejarah itu Arkeologi Ya Kalau geologi itu kan Ilmu buminya ya Geologi Oke Oke Yang menjawab 65,4% Mudah-mudahan Yang hadir di Zoom ini Jawabannya adalah Yang 34% Ini ya Pak Yang 65 Atau yang 34 orang ini Oke Lanjut Nomor 7 Eh Pak Alat Alat Baik Alat Legitimasi Keberadaan Masyarakat Baca Baik-baik Pertanyaannya Sebagai Sebuah Sumber Sejarah Tradisi Lisan Maksudnya Tradisi Lisan itu Hanya Penyampaian Penyampaian Atau Berdasarkan Dari mulut Kemulut Bukan tulisan Sebagai Sebuah Sumber Sejarah Tradisi Lisan Memiliki Fungsi Penting Bagi Masyarakat Kecuali Apa Kita lihat Melukiskan Kondisi Fakta Mental Masyarakat Benar Termasuk Cerita-cerita Itu Kalau kita Dengar Itu Bisa kita Hayal Kita Imajinasi Oh iya Itu Kondisi Fakta Kehidupan Mental Masyarakat Pada Masa itu Seperti itu Yang B Menunjukkan Keturunannya Yang berasal Dari Dewa Dewi Apakah Ini juga Bisa C Menunjukkan Simbol Identitas Masyarakat Ini Masih Termasuk Sumber Sejarah Kemudian Merupakan Simbol Solidaritas Masyarakat Bisa Kita kan Bisa melihat Zaman Pra Aksara Solidaritasnya Seperti apa Mungkin Tidak Solidaritasnya Tidak Seperti Yang kita Alami Saat ini Saling Peduli Mungkin Pada Masyarakat Itu Tingkat Kepedulian Mereka Masih Individual Masih Saling Siapa Yang Kuat Itulah Yang Berpuasa Berarti Masih Merupakan Sumber Sejarah Yang Disampaikan Dari Mulut Kemulut Tradisi Lisan Kemudian E Alat Legitimasi Bagi Keberadaan Masyarakat Masih Ini kan Sebagai Alat Legitimasi Kita Mengetahui Legalitas Keberadaan Masyarakat Pada saat itu Seperti apa Berarti Berarti Yang Yang Paling Tepat Yang Ditanyakan Kan Kecuali Berarti Yang Mana Yang Benar Yang B Yang Yang Tepat Menunjukkan Keturunan Yang Berasal Dari Dewa Dewi Kalau Sejarah Nggak Ada Kecuali Mungkin Cerita-cerita Dongeng Kan Beda Dongeng Dengan Sejarah Beda Dongeng Sejarah Jadi Tidak Ada Mungkin Penyampaian Bahwa Keturunannya Berasal Dari Dewa Ini Dewi Ini Biasanya Itu Mitos Bukan Bukan Sejarah Jadi Yang Tepat Kan Yang Ditanyakan Kecuali Berarti Yang Bukan Berarti Yang Tepat Adalah B Kita Lihat Jawabannya Benar Kan B Nomor 7 Ternyata B Ada 26 14 Situa Menjawab Benar Menjawab Benar Sekarang Nomor Berikutnya Nomor 8 Berikutnya Pak Memangun Presasti Ada Hubungannya Loh Pertanyaan Nomor 8 Dengan Nomor 7 Tadi Cara Masyarakat Yang Belum Mengenal Tulisan Yaitu Melalui Ingatan Koleksif Dalam Bentuk Tradisi Lisan Dalam Bentuk Apa Tradisi Lisan Itu Maksudnya Cerita Cerita Dari Satu Ke Satu Dari Generasi Yang Satu Ke Generasi Berikutnya Itu Menyampaikan Ingatan Kejadian Sejarah Masa Lampau Jadi Yang Tepat Adalah Cara Masyarakat Indonesia Yang Belum Mengenal Tulisan Artinya Belum Mengenal Tulisan Pada Zaman Praaktara Dia Hanya Dalam Bentuk Ingatan Ingatan Koleksif Dalam Bentuk Tradisi Lisan Artinya Ingatan Itu Disampaikan Dari Anak Apa Dari Take Ke Bapak Bapak Ke Anak Terus Diteruskan Lagi Nah Itu Yang Disebut Dengan Masyarakat Indonesia Merekam Kejadian Tersebut Sebelum Mengenal Tulisan Jadi Dia Melalui Ingatan Saja Ingatan Artinya Dia Pernah Melihat Kejadian Tersebut Diceritakan Kemudian Diteruskan Oleh Generasi Generasi Selanjutnya Oke Yang nomor Lapan Kita Lihat Jawabannya Nomor Lapan Oke 14 Siswa Yang Menjawab Sama Nomor Tujuh Apakah Yang menjawab Sama Orangnya Ya Tidak Tidak Bisa Terjadi Perubahan Ini Hanya Yang Jumlah Siswa Yang menjawab Benar Sama Sama 14 Nomor 7 Dengan Nomor 8 Oke Jadi yang benar Jawaban nomor 8 itu A Yaitu Melalui Ingatan Collect Tip Dalam Bentuk Tradisi Lisan Oke Sekarang Kita lanjut Nomor Berikutnya 9 Nomor 9 Nah Ini Gampang Kalau Namanya Orang-orang Besar Itu kan Tokoh Berarti Termasuk Sejarah Apa Itu Kalau Tokoh Poli Politik Kalau Orang-orang Orang-orang Besar Pasti Politik Tokoh-tokoh Atau peran-peran Orang-besar Adalah Politik Jawabannya Yang tepat Politik Kita Lihat Jawaban Jawabannya Apakah Banyak Nomor 8 Nomor 9 Oke Lumayan 33 siswa Menjawab Benar Atau Menjawab Tepat Oke Lanjut Nomor 10 Kita Lihat Nomor 10 Peristiwa Bersejarah Disebut Peristiwa Abadi Karena Abadi Itu Berarti Tidak Tidak Pernah Berubah Berubah Kan Abadi Berarti Tidak Pernah Berubah Oke Kita Lihat Nomor 10 Nomor 10 Iya 46% 24 Siswa Menjawab Benar Lebih Lebih Banyak Yang Menjawab Tepat Yang D Terjadi Hanya Sekali Dalam Kehidupan Manusia Ini bukan Abadi Kalau terjadi Hanya Sekali Oke Sekarang Nomor Berikutnya Kita Kita sudah Masuk Kejaman Praaksara Kalau Tadi Materi Pengenalan Ilmu Sejarah Periode Yang ditandai Dengan Penurunan Suhu Yang drastis Di bumi Sehingga Permukaan Es Yang sangat Sebal Terbentuk Di Daerah Kutub Istilahnya Kenapa itu Apakah A Kenapa Ragu-ragu Bukan Jawaban yang Benar Adalah Yang A Ini A Tersier Di Waktu Yang Cuplikan Video Youtube Itu Yang Jangan Praaksara Di Awal Itu Tersier Tersier 51% Lebih Menjawab Benar Lebih Dominan Yang Menjawab Benar Selanjut Soal Berikutnya Nomor 12 Kehidupan Sosial Manusia Pada Masa Berburu Dan Mengumpulkan Makanan Adalah Berburu Berarti Yang Tepat Kata Berburu Dan Mengumpulkan Makanan Adalah Berarti Yang Mana Berburu Kalau Bersawah Kan Pasti Dia Bercocok Tanam B Menangkapkan Menetap Gerabah 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 Menetap Berarti Tinggal Berkuma Berkebun Berarti Yang Tepat Yang Mana Kalau Berburu Yang Diburu Biasanya Binatang Berarti Yang Tepat Adalah B Menangkap B 67% Lebih 35 siswa Menjawab Tepat Sekarang Nomor 13 Nomor 13 Alat Yang Digunakan Pada Masa Berburu Dengan Dan Membuang Makanan Yaitu Kapak Mana Yang Tepat Yang Pasti Bukan E Kalau E Bukan Kapak Genggam Kita Lihat Oke Ternyata Jawaban Yang Benar Kapak Genggam Kita Lihat Kapak Genggam 34 Siswa Menjawab Tepat Nomor 14 Banyak Yang Menjawab Benar Soal Nomor 13 Nomor 14 Masyarakat Praaksara Hidup Secara Nomaden Nomaden Artinya Apa Siapa yang Tahu Nomaden Berpindah Berpindah Nomaden Itu Artinya Hidupnya Berpindah Tempat Zaman Masa Praaksara Itu Sesuai Kondisi Iklim Pada Masa Itu Kenapa Dia Berpindah Tempat Perubahan Iklim Berarti Kondisi Tempat Tinggal Itu Akan Berpindah Apalagi Siklus Bumi Pada Masa Itu Tidak Stabil Seperti Yang Sekarang Sering Berubah Kadang Kadang Karena Pada Masa Itu Di Masa Masa Awal Banyak Gunung Berapi Yang Masih Aktif Kadang Tempat Tinggal Yang Sedang Ditempati Mereka Terjadi Gempa Atau Jatuhnya Meteor Dari Langit Sehingga Memporak Korandakan Wilayah Tempat Tinggal Mereka Pada Masa Itu Sehingga Untuk Selanjutnya Wilayah Itu Tidak Bisa Ditempati Lagi Sehingga Mereka Mencari Punian Baru Itulah Makanya Dikatakan Masyarakat Praaksara Itu Sering Berpindah Tempat Yang Disebut Dengan Nomade Paham Ya Oke Ya Sekarang Nomor Apa Oh ya Kita Lihat Dulu Responnya Jawabannya Berpindah Dari Satu Tempat Ke Tempat Lainnya Ya Oke Cukup Banyak Yang menjawab Tepat Ini 38 Siswa Dari 51 Oke Selanjut Berarti Soal 15 Tepat E Tepat 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 O Tepat 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 Oke, yang nomor berapa? 15 itu? Yang mana jawabannya? Halo? D, Pak. D, Pak. Jaman S. Jaman S. Oke, tepat. Jaman S ya. Jaman S. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.